Oke, terkait soal Lesti juga ya, menurut Komnas Perempuan juga perlu mendapat pengakuan atau penguatan psikologis agar paham haknya sebagai perempuan korban KDRT. Nah, apakah penguatan psikologis ini Bu Andi juga melalui konseling? Atau seperti apa konkretnya, Bu Andi? Ya, salah satu hal yang terindikasi dari proses pengumpulan informasi yang kami cermati ya, Mas Alva. Ini kan kalau kita lihat dari siklus kekerasan, yang paling sering adalah pihak korban itu merasa yang pertama ya, dia turut berkontribusi terhadap tindak kekerasan tersebut, sehingga dia tidak tahu bahwa apa yang terjadi, sebetulnya bukan kesalahannya, dan karena itu dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, juga ada ekspektasi bahwa situasi akan berubah. Ekspektasi yang sebetulnya dia tidak bisa hanya dari satu pihak, dan diupayakan oleh dari satu pihak, tapi harus kedua belah pihak ya, yang betul-betul mengupayakan agar korban itu terjadi. Nah, dan juga ada penerimaan bahwa tadi itu, misalnya hujatan ataupun stigma sosial tentang bagaimana istri nanti jika ia menjadi pihak yang melaporkan suaminya, dan suaminya harus kemudian menjadi terpidana, apalagi dampaknya pada anak, itu biasanya akan menjadi banyak pertimbangan dari perempuan untuk selalu berada dalam siklus kekerasan itu. Karena ia membutuhkan penguatan secara psikologis untuk bisa mengurai hambatan-hambatan dalam mengenali sebetulnya apa yang terjadi, bukan kesalahannya. Dan apa yang kemudian disitimakan oleh masyarakat, sebetulnya ada jalan keluarnya. Dan itu akan memungkinkan ia memiliki daya untuk keluar dari siklus kekerasan itu secara mandiri. Nah, ini dapat dilakukan melalui sesi-sesi konseling. Untuk korban sebetulnya relatif jauh lebih tersedia. Misalnya pusat layanan terpadu untuk perempuan dan anak yang sekarang ada di beberapa kota dan kota kabupaten, dan juga misalnya ada lembaga-lembaga yang menyediakan juga layanan konseling serupa ini berbayar. Tentunya, sementara kalau di pusat layanan terpadu tadi, ataupun di bantuan hukum, ataupun layanan psikologis yang lain, biasanya juga tidak berbayar tergantung pada kapasitas ekonomi dari korban. Tapi ini tentunya masih bisa diakses. Dan kami harap ini juga menjadi rekomendasi bukan hanya pada kasus LK, tapi juga pada perempuan korban yang lain yang jika masih bimbang, masih bimbang bagaimana caranya untuk mengeluarkan diri dari siklus kekerasan yang ada. Jika ini sudah berulang lebih dari dua kali, tiga kali, artinya memang sudah ada indikasi bahwa itu adalah siklus kekerasan yang harus segera kita tangani bersama.